Setoran sampah Bukan setoran uang ya Setoran sampahnya ditimbang Kemudian dinominalkan dengan uang Bisa ngutang bu Lomba kampung salai Kampung salai itu sampah bernilai Salai itu bukan salai pisang Sampah tadi ya dari sampah Harus diingat ya Ini sampah yang dikelola Dan bisa menjadi Bermanfaat sebermanfaat ini Emang boleh ya sebermanfaat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setias too much Kembali lagi kita di studio Penuh manfaat Aku mau nyanyi dulu boleh gak ya Boleh gak bu Silahkan Ayo semuanya yang tau lagunya Jangan lupa untuk ikut nyanyi bareng-bareng ya Satu, dua, dua, tiga, bing, 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 yuk, kita nabung Eh bu tang ting tung Jangan dihitung Tau-tau kita nanti dapat untung Bagus gak bu suara saya Bagus banget Oh bagus ya Kali gitu saya nyanyi lagi Jangan ya Jangan ya nanti podcastnya gak mulai-mulai Nah pemirsa setu much Kali ini kita akan membahas tentang bank Tapi bank ini bukan sembarang bank Ini bukan pantun ya Karena emang ini bukan Telan banget ini cakepnya Karena ini bukan pantun Tapi emang kali ini kita akan membahas soal bank yang lain Biasanya kalau kita pergi ke bank Kita buka rekening Terus setor uang Tapi disini kita tidak setor uang Karena apa? Karena kita tidak punya uang Oh bukan Karena disini kita tidak setor uang Teman-teman kita setor hal yang lain Ini adalah bank Bank, 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 bank Sampah Dan sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Solehah Selaku Direktur dari Bank Sampah Halo Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Baik ya Ibu ya sehat ya Alhamdulillah Makanya hari ini bisa hadir disini di podcast Too Much dengan ceria dan Ya glowing lah seperti biasa Ibu ini sangat cantik sekali Terima kasih Ibu ini ternyata adalah Direktur dari Bank Sampah ya Ibu ya? Ya dibilang begitu Oke nah sebetulnya konsep Bank Sampah itu gimana sih Ibu? Bank Sampah itu Seperti bank konvensional biasa Sama seperti bank-bank lain Bank-bank saya tidak menyebutkan Brands ya Merek Sama Berarti kalau misalnya ini sama kayak bank ada buku tabungannya juga Buka rekening ada nasabahnya gitu Benar sekali Oh gitu Jadi konsepnya Bank Sampah itu sama Seperti bank sampah eh bank-bank lainnya Bank konvensional Jadi prosesnya ada nasabah Ada buku anggota nasabah Kemudian ada pencatatan transaksinya Kemudian ada buku tabungannya Oh dan itu yang dicatat setoran sampah? Benar sekali Bukan setoran uang ya? Setoran sampahnya ditimbang Kemudian dinominalkan dengan uang Oh bisa ngutang Bu? Apa yang mau ditang? Tidak bisa ya Yang mau ditang apanya ini? Sampahnya begitu Boleh-boleh ya dikredit ya? Bisa ya buku bayar 12 kali gitu ya Oh bisa Oke Nah berarti ini ada tempat bank-banknya sendiri nih Sejauh ini ada berapa? Kebetulan saya itu salah satu ya kalau dibilang direktur ya Keren banget ya Direktur tapi direkturnya Bank Sampah gitu Tapi memang kenyataannya memang ada Jadi mungkin saya cerita sedikit Bank Sampah ya Terutama di daerah di tempat saya sendiri Saya kebetulan membawahi salah satu Bank Sampah yang namanya Bank Sampah Borneo Bank Sampah Borneo Jadi disitu saya membawahi ada beberapa pegawai saya juga ada Seperti anggotanya Bukan anggota maaf pengurus ya Pengurus itu dianggap itu karyawan lah ya Jadi dari karyawan itu kami ada sekretarisnya Kemudian ada pemilah Nah kalau di bank biasa kan gak ada pemilahnya Jadi pemilah sampah penimbang Sampah ada Nah itu mungkin berbedaannya mungkin seperti itu ya Jadi karena yang disetor adalah sampah Terus nasabah-nasabah yang datang ini apa harus memilah sendiri atau bisa memilah Maksudnya bisa dipilahkan gitu sampah-sampahnya Oke oke Karena kita sudah sepakat kita menerima sampah yang sudah dipilah Ya maksudnya seperti ini contoh Ada botol plastik ya botol air mineral Botol air mineral itu macam-macam Jadi ada botol air mineral yang sudah di Apa di sudah di Lepas labelnya Kemudian ada juga yang tutupnya sudah dilepas Nah itu berbeda Nilai berbeda Oh gitu Tetapi ya Tetapi Ada nasabah yang memang kurang Bukan kurang Kurang apa ya isinya Kurang kreatif Kurang inisiatif Ah udah Langsung aja disetor Jadi Dari botol air mineral itu langsung tutupnya Kemudian masih ada labelnya Kami gak masalah Kami gak masalah menerima Nanti kami yang memilah Boleh Asal jangan dicampur dengan sampah-sampah lainnya Misalnya sayuran Ya sampah organik ya Berarti ini sampah-sampahnya non-organik Atau sampah organik juga diterima Kami menerima sampah-sampah yang organik maupun non-organik sebenarnya Ya kalau non-organik itu kita biasanya jarang sih kami terima Karena biasanya di tempat-tempat itu di rumah-rumah itu Mereka gunakan untuk pupuk sendiri gitu loh Ataupun juga mungkin hanya disumbangkan gitu Seperti bekas-bekas sayur Kemudian bekas-bekas Ya sampah rumah tangga Bekas yang organik-organik ya Sisa-sisa makanan Kadang-kadang mereka buat sendiri Kadang-kadang juga kami siapin sih sebenarnya Karena kami punya kebun Punya kebun Ya kami punya kebun Kebun apa itu Bu? Ya kebun kalau di RT-RT itu ada yang namanya Dasawisma ya Nah jadi kami juga punya pekarangan Punya kebun Yang kebetulan bersebelahan dengan kantor bank sampah Ya jadi kami bisa manfaatkan Nah buktinya nanti ada produk kami yang memang dari Dari hasil sampah organik tadi Kemudian kita tanamin Salah satunya itu ada lidah buaya Ada serai Yang akhirnya dijadikan sabun Nah kemudian juga kami juga dari sampah organik yang dibuat ecoenzyme Oh jadi Sudah banyak produk-produknya ya bu Ya alhamdulillah itu Tapi kalau misalnya memang tadi ada beberapa jenis sampah Ada yang non-organik Ada yang organik juga Berarti kan itu sampah-sampah basah gitu ya bu Iya betul sekali Dan biasanya kan kalau sampah basah itu agak bau ya bu Ya bener Nah ibu seleha yang secantik ini Emang gak apa-apa gitu berbaur dengan sampah-sampah yang seperti itu Iya gak jijik Gak jijik tabu Iya Ya dibilang jijik gimana ya Karena memang itu habit ya kebiasaan ya Jadi sampah-sampah yang itu ya memang Mau dibilang bau ya memang bau Kalau yang organik terutama organik bekas-bekas sampah Karena saya sendiri Sampah-sampah saya itu saya bikin Satu tempayan Satu tempat itu Yang saya taruh itu sampah Mungkin bekas masak sayur-sayur itu saya memang Memang kalau saya buka itu baunya setengah mati Ya kan Pasti ya bu Pasti itu Tapi kita kan berpikir manfaatnya ya Berpikir manfaatnya juga Karena dari itu Saya bisa bermanfaat untuk tanaman Dan saya juga pernah buat itu sampah dari nasi-dasi bekas Ya namanya mall itu Namanya mall Iya mall Nasi bekas itu kadang-kadang nasi basi itu Dari yang kita buang Jadi saya masukin ke dalam botol air mineral Jadi saya buka Saya bawahnya itu Saya Ini Saya buat bolongan ya Saya buat bolongan Kemudian Jadi kalau ada nasi bekas saya masukkan Nanti kan dia netes Tapi memang Kekurangannya adalah Ya Kekurangannya nanti Banyak semut Itu aja Karena kelihatan banget Bahwa nasi itu Mengandung gula yang tinggi Karena disemutin itu ya Benar-benar itu Jadi disemutin itu Tapi memang bermanfaat Untuk jadi kalau saya waktu itu punya pohon Jambu 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 malang Itu saya jambu merah Waktu itu saya punya Saya gantung Tapi itu Ininya semutnya banyak banget Padahal ya lumayan ini sih Nanti itu bisa jadi apa tuh bu Jadi pupuk kan Jadi pupuk itu Jadi kan netes Netes itu Jadi Jadi saya akali Udah sekarang saya buat aja Yang tempayan itu Jadi saya masukin itu semua Nanti kan Sebenarnya bisa buat makan maggot Magot Magot itu binatang Binatang yang memang Itu bisa dijual beli itu Nah binatang maggot Tau gak Menurut pernah tahu maggot Apa itu hewannya Dia seperti Ulet ya Seperti ulet Itu dia Sangat bagus Untuk pakan ternak Ya itu makan ternak Makan buru Mau ikan Mau ayam Gemuk-gemuk Itu proteinnya tinggi banget Jadi itu bisa-bisa Dari sampah tadi Itu rakus banget Mereka kalau Makan ininya Magot Jadi kan memang Terbayangnya Orang berpikir Aduh sampah Berkutat dengan sampah Aduh ya Karena saya kita Ya pertama memang Aduh ngapain sih ini ya Tapi karena waktu itu memang Sebenarnya awalnya itu Saya itu karena lomba Waktu itu Lomba Lomba Namanya kampung salai Lomba kampung salai Kampung salai itu Sampah bernilai Salai itu bukan salai pisang Oh Saya kira salai yang Biasa ditaruh di roti Salai itu ya Jadi salai-salai itu sampah Sampah bernilai Sampah bernilai Itu idenya dari DLH Dinas Lingkangan Hidup Kota Samarinda Kebetulan Bu Yama Beliau masih menjabat itu Yang mencetuskan Jadi saya bersyukur banget Dengan DLH Dengan adanya Kegiatan atau lomba Kampung salai itu Akhirnya berdirilah Bank sampah kami Karena kalau Hakan itu Bu Tahun 2021 Nah tanggal 6 Juli nanti Kami ulang tahun sebenarnya 3 tahun Jadi Jadi 3 tahun Kado nya apa nih Sampah 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 bernilai Jadi itu Jadi 3 tahun Alhamdulillah Juli nanti Tanggal 6 itu Kurang lebih Kami usianya 3 tahun Bank sampah kami Kampung salai Jadi begini Onsepnya itu Kalau kita punya Kampung salai Pasti harus ada Bank sampah Karena wajib itu Punya bank sampah Tetapi Kalau bank sampah Belum tentu punya Ada kampung salai Karena Itu rata-rata ya Tapi rata-rata itu Kampung salai Udah lagi digalak-galakan Setiap tahun Lomba-lomba Lomba-lomba Jadi Di tahun 2001 Itu Kalau bank sampah Itu seluruh Seluruh Indonesia Ada Tapi kalau kampung salai Adanya hanya di Samarinda Iya Bu Iya Wow Keren banget Jadi hanya ada Di Samarinda Kampung salai itu Nanti apa hubungannya Dengan bank sampah Tadi jelas konek Karena dikelola itu Iya Bank sampahnya ada Terus dari sampah-sampah Yang tadi organik Non-organik Organik tadi Bisa dibuat pupuk Menghasilkan apa enggak Pupuknya Bisa dijual enggak Bisa Karena saya Karena saya pernah Pupuk dari kulit pisang Kemudian kulit telur Itu dibuat pada waktu Tahun 2001 Kan masa covid itu Orang pada suka tanaman Iya Nah laris banget itu Jadi salah satu warga Di tempat saya itu Bener-bener saya Ancung jempol ya Mencari kulit pisang Sampai ke tempat-tempat Yang jual pisang goreng Oh buat ngambil sampah-sampah Kulit pisangnya Terus kulit telur Jadi kulit telurnya itu Di ancur ya Kulit pisangnya juga dikeringkan Itu untuk jadi Pupuk Dan alhamdulillah Waktu itu best seller banget Pupuk itu Iya Pupuk itu Jadi kami buat Kami kemas Kemudian Kami ya Buat labelnya ya Label sederhana Yang akhirnya Alhamdulillah Walaupun tidak Tidak jauh-jauh Pasarannya Sampai tingkat kecamatan Sebenarnya waktu itu Di kecamatan kami Di sungai Pinang Jadi alhamdulillah 2001 itu Yang lagi Gencar-gencarnya Nah berarti Ada banyak produk lain juga Banyak produk Selain pupuk Iya bener Tadi ibu ada sebutin Eko enzim Iya Eko enzim itu apa bu? Eko enzim itu Fermentasi Dari beberapa Sampah Bekas-bekas Mungkin dari Kulit nanas Bisa Kemudian Buah-buahan Hampir semua buah bisa Kulit buah? Iya kulit buah Oh Buah-buah yang sudah Rada-rada Gimana itu dia bisa Bisa jadikan ini Yang terlalu matang Ya udah ini bisa Kulit-kulit itu Bisa dipermentasi Kurang lebih 3 bulan Itu Saya punya produknya Terus kegunaannya? Kegunaannya banyak Untuk membersihkan lantai Ya Kemudian sebenarnya juga Katanya juga bisa Untuk membersihkan Untuk muka Itu juga bisa Tadi itu kulit-kulit buah ya bu ya? Kulit-kulit buah Termasuk durian juga bisa bu Jangan lagi Aduh Mandai ya Mandai kalau kulit mandai Kita masak ya Kita masak itu Di oseng-oseng paling enak banget Iya itu enak banget sih Aduh jadi lapar gak sih? Ya jadi Itu Kegunaannya tadi apa bu? Bisa buat Buat Bersihkan cuci piring Boleh bisa Cuci piring bisa Untuk cuci piring Bersihkan lantai Saya karena udah coba Itu Ya kan? Itu salah satu Sabun Ya alhamdulillah Kalau tidak percaya Nanti saya kasih Saya bawa juga produknya Oh ada sekarang produknya Ada di mana ini bu? Oh Kalau mau Lihat produknya Harus manggil dulu ya bu ya CIN Mau lihat produknya dong Wow Sudah langsung datang ini produknya Yang mana ini bu? Ini siap bu Tidak 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 hanya Ekoenzim Ya saya juga punya produk Sabun Itu dari Ini hasil-hasil Pupuknya itu Ada tanaman lidah buah ya Dan serai ya Nah ini kalau ini dari serai Ini dari serai Kalau yang ini Ekoenzim Dari kulit-kulit Iya yang kulit-kulit buah Wangi itu coba Oh iya Tapi jangan telan Ini bisa dipakai buat mandi gak bu? Kalau mau gak apa-apa sebenarnya Kalau ini nih Mau dibuat mandi boleh Gak apa-apa Oh gitu? Karena ini didah buah ya ya? Gak peciw Boleh disemprot ya? Boleh Boleh disemprot Produk kami juga tidak hanya ini Bisa lihat di IG ya Oh ada IG-nya ya bu? Wangi Wangi buah Wow Iya Gak seperti sampah toh Gak seperti sampah Wow Itu sebenarnya orang gak tahu Itu adalah sampah Itu kan Begak sampah Sampah organik Namanya organik ya Organik Wow ini keren banget Nanti boleh diambil satu Kalau ini lidah buah ya serai Lidah buayanya Sedang banget Ini lidah buah ya dan serai Ini sabun untuk Bersihin Sabun untuk Mau mandi boleh Mau cuci baju bisa Mau cuci piring bisa Serba guna itu Wow Oh boleh memandiin kucing Wow kucingnya ini jadi bau Serai dan lidah buah ya Enak banget itu Benar-benar Dan ini produk kami juga bisa Dilihat di IG ya Di IG Apa nama Instagram-nya bu? Bang Sampah Borneo Bang Sampah Borneo Nah pemirsa Stumas Jangan lupa untuk mampir Ke akun IG Bang Sampah Borneo Buat lihat produk-produk lainnya ya bu ya Jangan lupa di follow Dan ini bisa dibeli di situ juga ya bu? Itu ada kontak personnya di situ Oh iya benar ada juga kontak personnya Tapi di IG-nya juga ada Di IG di kontak personnya ya bisa Ada juga ya Jadi ini Ini adalah salah satu Dari banyaknya produk-produk yang terkenal dan Bermanfaat itu ya bu ya Iya dari Bang Sampah tadi ya Dari Sampah Dari Sampah Dari Sampah ya Harus diingat ya Ini Sampah yang dikelola Dan bisa menjadi Bermanfaat Sebermanfaat ini Emang boleh ya Sebermanfaat itu Dari Sampah loh ini Boleh Untuk produk-produk lainnya bu Apa ada yang Lebih terkenal lagi bu? Atau mungkin yang Biasa Mungkin bisa dibawa gitu Bisa dipakai sehari-hari Selain sabun gitu Itu ada gak bu? Ada Kalau saya tas saya memang dari Sampah nih Tas ibu? Mungkin orang Apalagi Mak-mak sosialita ya Itu bawahnya kan tasnya branded-branded ya Kalau saya tasnya dari Sampah Oh gitu Bisa liat ya Misi Cip Waduh udah Ini orang melihat Ini tas dari Sampah juga bu Ini kalau diperhatikan dari jauh gak kelihatan Iya gak kelihatan kalau ini Sampah Tapi ini adalah serpihan-serpihan dari plastik bekas Macem-macem Plastik-plastik kemasan Mungkin makanan Permen dan sebagainya Ini kelihatan Boleh gak bu saya pegang? Boleh, boleh, boleh Ini kan Ini sih ya bu Ini sebenarnya kebetulan saya sebenarnya Apa namanya Oh betul! Ya bener gak? Ini bener ini 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 tuh di dalamnya tuh plastik Bisa gak sih di jumlah? Ini kasih liat buat memirsa ini kaget banget asli Ternyata ini Kumpulan plastik yang Kumpulan plastik Udah sobek-sobek gitu ya bu ya? Di gunting-gunting Itu di gunting-gunting Oh ini emang sengaja digunting Aduh bisa gak bu? Boleh Sampah juga kebetulan bu Boleh Boleh ya? Sampah apa aja sih Boleh itu dimasukkan disitu ya Wow keren banget Ini memang luarnya dari sampah gitu Tapi dalamnya sangat bernilai ya bu ya Apalagi masuk dalamnya ya Hati-hati loh apa mirsa Stumas Apalagi dalamnya itu ya Iya bener Nah bu saya penasaran deh Kalau misalnya saya mau jadi nasabah Di bank sampah ini Gimana caranya bu? Tinggal bawa identitas Kemudian foto Kayak KTP gitu Ya baru foto Itu aja? Iya Wah gampang banget ya ternyata Karena kami saya Buku anggota bank sampah itu Saya beri foto Supaya ya kelihatan lah Oh ini siapa? Ini siapa? Karena nasabah kami Tidak hanya dari orang tua Bewasa Tapi juga lansia Anak-anak Itu juga ada Jadi ada fotonya Ketauan ini pemirsa Siapa yang paling sering nyampah? Betul Bener Tapi ini kan nyampahnya bermanfaat ya bu ya Jadi gak apa-apa Gak ada biaya administrasi atau apa Gak ada Jadi betul-betul gratis? Iya Oh dan kita bisa menabung sampah ini kapan aja? Enggak kami memang ada jadwal Kapan itu? Kapan ada jadwal Kalau kurang lebih 2 minggu sekali Kami buka Nanti kami waro-waronya di grup Oh ada grupnya? Ada grup anggota bank sampah Jadi Sebenarnya siapa aja boleh Nanti kalau siapa yang jadi anggota Atau nasabah Ya kami masukkan grup Supaya dalam penyetoran sampah itu Siap gitu Dengan catatan sampahnya terpilah Oh mempermudah yang Bekerja di bank sampah ini juga ya bu ya Tapi ini menerima dari Semua daerah lain juga kah? Atau khusus untuk Samarinda aja nih? Kebetulan kita di Samarinda ini Banyak bank sampah Oh banyak? Banyak Saya masuk di forum Bank sampah Kota Samarinda Kami dilantik oleh wali kota loh Oh langsung oleh wali kota? Iya Ada forumnya Jadi kami itu di Samarinda itu Kurang lebih berapa Berapa ratus Tuman hanya beberapa puluh yang aktif ya Bank sampahnya Jadi tidak hanya tempat saya Kebetulan tempat saya itu Daerah Sungai Pinang Daerah Sungai Pinang itu ada beberapa Bank sampah ya Nah jadi kami misalnya nih Oh mbaknya tinggal di mana? Daerah mana? Di Seberang Di Seberang Oh di Seberang Ada banyak Banyak juga? Banyak bank Bisa nih coba jalan-jalan cari bank sampah Bank sampahnya ada di sana Mereka lebih ke bank sampah Daripada untuk produktivitasnya Oh jadi untuk kampung salanya sendiri Di sana masih belum ada ya bu? Ada sih di daerah Palaran Itu ada Di Palaran Oh Tapi kalau di daerah Seberang itu Mungkin Kalau saya bilang kurang Ya mungkin Hanya berfokusnya pada bank sampah Penjualan sampahnya saja Ke Ke Pengepul Ataupun ke Mana yang memang mereka sudah ada Kerjasama Itu aja Kalau kami Di tempat kami Selain Sampah itu Dijual ke Pengepul Yang tidak kita gunakan Untuk produk Seterentu Nah itu Karena tadi kami ada Kampung Salai tadi Ya kan? Nah jadi makanya itu Kampung Salai dan bank sampah Yang berselalu berkolaborasi Ya betul Jadi kami banyak Mengeluarkan produk-produk Dari Sampah tadi itu Kalau di banyak Lera sini Tapi ya sayangnya mungkin Apa ya Masih kurang Kurang umum gitu Buat mungkin teman-teman Seperti saya juga Contohnya ya Ternyata gak tahu Kalau misalnya di tempat tinggal saya Juga ada bank sampah gitu Nah kalau misalnya di tempat tinggal Ibu sendiri Di daerah sana Itu Banyak gak sih Ibu Antusiasme dari masyarakat sekitar Ada berapa sekarang Nasabah dari bank sampah Ibu? Kalau di tempat saya sendiri itu Gak banyak Gak banyak ya? Hanya 42 Oh gitu? Hanya 42 Yang aktif itu pun Ya namanya itulah Kita resikonya Tadi kan ada Dampaknya Ada kendalanya Ya itu salah satunya Salah satu kendalanya Ternyata masih banyak yang belum tahu ya Banyak yang kurang paham Ya mereka mengepelekan Apa sih itu? Ya kan? Sampah aja Sampah aja Padahal sudah ada tiap hari Yang mengambil Tepang sampahnya Iya benar Itu Iya Iya itu parah sih Kalau misalnya Bikin banjir ya Benar Padahal kan bisa aja tuh Ditabung di bank sampah gitu ya Asal dipilah Iya benar Ini pemirsa too much Ingat-ingat Gak boleh buang sampah sembarangan Ditabung aja Di bank sampah Terdekat ya Bu ya Bisa jadi cuan Iya bisa jadi cuan ya Bu? Benar Karena masing-masing sampah Nilainya beda-beda ya? Beda-beda Ada klasifikasinya Oh iya Kalau dibilang sampah paling mahal Itu kan jenisnya macam-macam ya Ada dari besi Besi pun itu juga Besi-besi bekas tuh ya Tapi kalau besi-besi itu banyak kayak pemulung ya Ini ya Ini hape saya besi sini Gak bisa ya Botelin motor supra gitu Oh iya Itu Kartus Kartus juga Kartus itu nilainya agak lumayan Minyak jelanta juga dijual Oh gitu? Iya Jadi di rumah Kalau misalnya minyak jelantahnya Nanggur-nganggur Jangan dibuang sembarangan Dikumpulin Itu dijual Ada minimalnya gak sih Ada kalau nabung itu? Enggak Kalau tempat saya enggak Enggak ada minimal Jadi kayak satu kantong plastik pun Enggak apa-apa Ada masalah kan ditimbang Oh betul Ada ditimbang Ditimbang Kemudian juga Dari minyak jelanta Itu saya selain kita jual Misalnya ke Nanti ada pengepulnya Kami juga kumpulkan Untuk buat sabun Dari minyak jelanta Kaget kan? Damn! Sabunnya tadi gak cuma dari kulit-kulit buah Betul dari koenzim Tapi juga dari minyak jelanta Enggak lengket ta Gak bayar da ini Gak bayar Bayar Kalau saya kebetulan gak bawa ya produknya Apa namanya Sabun dari minyak jelanta Tapi itu gak ketahuan Gak ke Itu bekas dari ayam kentaki Fried chicken Oh wow Atau goreng tadi itu Goreng terasi mungkin ya Gak ketahuan ya Gak ketahuan itu Bekas apa minyak jelantahnya Wow Bisa jadi wangi juga bu Kalau mau wangi Itu bisa kita kasih wangian Bisa Oh tapi ada yang wangi Ada yang tidak Boleh bisa mau dikasih wangian Tapi kalau enggak Itu kan Itu soalnya produknya itu Minyak jelanta Ada campurannya Oh Ada campurannya Campurannya yang nanti bikin Kalau kami Kami cantik-cantikin Di ini Di cetak Ada buah Oh ini sabunnya Sabun batang gitu ya Batang Batang Kalau minyak jelanta Bukan 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 Oh Kalau yang minyak jelanta Itu dari Bentuknya nanti batangan Itu nanti bisa Menghilangkan noda-noda Noda Noda-noda Bukan noda-noda cinta Aduh Nggak bisa kalau yang itu Nggak bisa ilang Noda-noda Misalnya di Baju-baju putih Kadang-kadang kan itu Apalagi anak-anak kecil Bapak-bapak tuh Kadang-kadang kerah-kerahnya ya Iya Tapi di Ini Itu udah terbukti Terbukti banget Oh wow Jadi Karena agaknya tersinggung ya Nanti dilihatin bajunya satu-satunya Satu-satunya putih-putih ya Noda-noda itu Insya Allah Ilang Akan hilang Bisa sekali pakai Udah langsung ilang Ya kan Ini dulu kan Kita ini kan Baru kita random sebentar Kemudian itu hilang Oh wow Ya Allah saya udah Sudah apa ya Sudah testimoni banyak gitu Iya Teman-teman Terutama yang Muslim Yang ibu-ibu Mukena-mukenanya yang putih-putih Itu kadang-kadang kan Nah tuh Oh itu bisa hilang juga pakai itu Alhamdulillah itu Kami Gunakan sabun dari minyak jelantai itu bisa Kan dia Campurannya Agak keras sih sebenarnya itu Oh begitu Beda campurannya Kalau sabun cair Dengan sabun batang beda Campurannya beda Oh gitu Iya Ini kan tapi ibu Ada juga tuh yang jual produk-produk yang sama gitu Di luar-luar gitu Harganya gimana bu? Sama gak sih sama produk-produk yang biasanya ada di luar gitu? Kalau ini sepertinya tidak ada dijual Cari keliling di supermarket Apa? Enggak ada Itu sabun Itu ya Handmade ya Sabun handmade Yang mungkin tidak ada Memang tidak ada dijual di ini Tapi kalau untuk produk-produk yang kayak pembersihan oda gitu kan ada ya Ada Nah itu dibandingkan dengan produk yang ibu jual sendiri Harganya gimana bu? Sepertinya lebih murah kami Lebih terjangkau ya Sepertinya lebih murah kami sih Karena yang produk-produk yang untuk itu kan agak mahal biasanya ya Iya betul Nah Sampah selain bernilai, bermanfaat juga ternyata jauh lebih murah gitu Udah Kita kumpulin sampah aja mulai sekarang Hah? Boleh ya? Nah Iya Nah bu berarti Kalau ibu tadi bilang Pengelola Pengelolanya ini Dari Warga sekitar ya? Iya betul warga sekitar Jadi ini Memberdayakan Warga-warga sekitar Ibu-ibunya kah? Atau dari mana bu? Kalau saya ibu-ibu yang ada di sekitar Ibu-ibunya ya? Ibu-ibunya Untuk karyawan ya Saya itu anggotanya Karyawannya Itu untuk yang di bank sampah Jadi untuk memilah Kemudian Untuk Apa? Menimbang Itu ya Jadi itu belajar lagi bu? Gak usah belajar Ada trainingnya gak? Gak usah pakai training Otomatis nanti bisa sebentar aja Oh gitu Gak seperti di bank konvensional kan? Iya kan Harus ada trainingnya Latihan dulu Benar Ini jadi ibu-ibu semua isinya Rata-rata ibu-ibu Iya ibu-ibu Bapak-bapaknya mana bu? Bapak-bapaknya biar aja cari duit deh Iya 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 Bapak-bapak biar aja Ya kan? Iya Nah jadi ibu-ibu ini Harus produktif ya Dan Salah satu tempat produktifitasnya Bisa di bank sampah ini Begitu ya bu Dengan menjadi anggota ya? Ya itu untuk bank sampahnya Kalau untuk kampung salenya sendiri Ya ibu-ibu juga yang membuat kreatif-kreatif itu Ya kan? Ibu-ibu yang ada di sekitar situ juga Jadi membuat produk-produk itu Kebetulan di tempat kami itu Ya ibu-ibu yang memang produktif Daripada nonton dracor Iya betul Daripada ngerumpi Nonton India Gosip Aduh ternyata ada hal yang lebih bermanfaat gitu ya Bu yang bisa dikerjain gitu sama Iya betul Ini tenaga-tenaga wanita ini Aduh bangga sekali menjadi wanita Bener Walaupun belum jadi ibu-ibu Iya bener Jadi saya mungkin informasikan sedikit Tempat kami alhamdulillah sudah berapa kali Jadi mahasiswa-mahasiswa dari Unmul Widiagama itu datang ke tempat kami Untuk melihat kreatifitas yang ada Kebetulan pas waktu mereka datang itu Ibu-ibu lagi buat rajinan dari sampah itu Dan alhamdulillah sekarang di Widiagama itu di Ini saya bukan promosi Widiagama ini Tapi bener Sekarang mereka ada pencinta sampah Ada bank sampahnya juga Oh mereka juga punya bank sampah akhirnya Widiagama alhamdulillah Wow keren banget Ternyata bisa menginspirasi sejauh itu juga ya Bu ya Dan tidak hanya di kalangan ibu-ibu Tapi juga anak-anak muda Betul Itu patut saya apresiasi banget Karena kebetulan Di situ juga ada Saya bilang-saya bilang itu pionirnya bank sampah Pak Iwan itu luar biasa Saya menyebut ini Pak Iwan mungkin Apa namanya Bener-bener tempat diskusi kami Untuk bertukar pikiran mengenai sampah Dan akhirnya juga di Widiagama Kebetulan ada jurusan teknik lingkungan kan Di Unmul juga ada Mereka Ya kemarin saya mengadakan penelitian Di tempat saya juga ada itu Tentang bank sampah Iya-iya-iya Berarti sekarang dampaknya udah seluas itu ya Bu ya Iya, bener Alhamdulillah Ini terakhir nih Bu Apa yang ingin ibu sampaikan nih Buat pemirsa-pemirsa Stumach di rumah Terkait bank sampah ini Yang pertama mungkin Kita Hargailah Sampah yang ada Karena Bagaimanapun Sampah itu juga sebenarnya Mempunyai nilai Ya kan Kalau bisa berbicara Sampah itu Tolong dong hargai saya Jangan saya dibuang sembarangan Tetap dihargai Iya, betul Tetap sampah Karena dari sampah Dari sampah itu Pasti kita bisa melihat Tadi contohnya sudah saya Beberapa ini ya Sampah Dari hal yang tidak bernilai Itu menjadi bernilai Iya Kalau kita kelola dengan baik Itu saja sih Iya Wow, keren banget Pemirsa Stumach Pasti gak nyesel kan Nonton podcast kita kali ini Karena Bisa tahu Ternyata sampah Yang orang-orang anggap remeh-temeh Itu bisa seber nilai ini loh Kak Taya Terima kasih banyak Ibu Solehat Atas waktunya Udah hadir bersama kita di podcast ini Semoga Ibu sehat selalu Semangat terus Ibu Mengelola sampah Terima kasih Terima kasih Gimana? Habis ini nih udah ngumpulin sampah sih Ada nih satu dus Ibu tunggu saya ya Ibu Di bawah sampah Ibu Siap, siap Nah pemirsa di rumah Dan dimanapun Pemirsa Stumach Kalian sedang berada saat ini Nonton podcast kita Jangan lupa untuk terus Pantengin YouTube kita Dan jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa di podcast berikutnya Kampai ya baby Kampai ya Sampai jumpa di podcast